Pemirsa Ruang Kerja Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita digeledah oleh tim penyidik KPK. Pengeledahan itu dilakukan berkaitan dengan kasus swab yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Dan untuk mengetahui informasi terkini, terkait dengan pengeledahan itu kita langsung bergabung dengan reporter Gabriela Agata dan juru kamera Sartika Harahap. Ya Gabriela, setelah pengeledahan oleh penyidik KPK kemarin di kantor Mendak, Apakah dijadwalkan hari ini untuk diperiksa Enggartia Stolukita di gedung KPK? Ya Jelta dan juga Pemirsa hingga saat ini memang di jadwal riksa KPK masih belum tercantum nama Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita. Dimana memang meskipun demikian kemarin juga disampaikan oleh kejubir KPK ya ini Febri Diansyah Bahwa untuk pemanggilan dari sejumlah pejabat yang ada di Kementerian Perdagangan ini memang akan dilakukan termasuk di dalamnya adalah Enggartia Stolukita sendiri Yang kemungkinan nanti akan dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan memang jika diperlukan untuk terkait dengan kasus yang menyeret mantan Ataupun anggota DPR Komisi 6 Bowo Pangarso dimana memang Bowo Pangarso ini diduga telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Dan pemanggilan daripada Enggartia Stolukita sendiri ini memang akan dilakukan oleh KPK dengan alasan Dari uang 8 miliar yang diduga telah diterima oleh Bowo ini 2 miliar diantaranya telah diakui oleh Bowo Pangarso pada tanggal 19 April 2019 lalu Tepatnya pada saat itu Bowo mengaku pada persidangannya bahwa memang ia telah menerima uang 2 miliar rupiah dari Enggartia Stolukita sendiri Dimana kemudian KPK menduga bahwa uang tersebut nantinya itu yang akan digunakan untuk serangan Fajar Jelang Pemilu 2019 lalu Uang ini kemudian ditemukan oleh KPK di dalam 84 kardus yang kemudian dimasukkan ke dalam sejumlah amplop yang berisi uang pecahan 20 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah Meski demikian Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita sempat menepis pernyataan ataupun pengakuan dari Bowo sendiri Lantaran menurutnya ia tidak memiliki alasan apapun untuk kemudian memberikan uang sejumlah 2 miliar dengan pecahan dolar Singapura tersebut kepada Bowo Dan yang dipanggil pada hari ini terkait dengan kelanjutan penelidikan kasus Bowo Pangarso ini adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Ahmadi Hasan Dan berikut ini adalah pernyataan langsung dari juru bicara KPK Febri Dianca Pertama dugaan suap terkait dengan kerjasama PT Pilok dan PT HTK Ini terkait dengan pengangkutan pelayaran ya Dan yang kedua dugaan penerimaan gratifikasi Pengeledahan dilakukan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Kenapa dilakukan pengeledahan di kantor Kementerian Perdagangan? Karena kami perlu melakukan tindakan-tindakan awal pencarian-pencarian bukti yang kami duga buktinya itu ada di kantor Kementerian Perdagangan Termasuk diantaranya di ruang Menteri Perdagangan Ya Julita itu telah ada di pernyataan langsung dari juru bicara KPK Febri Dianca terkait Hal ini kembali ke Anda di studio Julita Ya Gabriela dalam pengeledahan kemarin penyidik membawa sejumlah dokumen Apakah Anda mendapatkan informasi dokumen apa saja yang dibawa dari kantor mendak ini? Ya Julita dan juga pemirsa memang dalam pengeledahan yang dilakukan oleh KPK kemarin tanggal 29 April 2019 di kantor Kementerian Perdagangan Memang KPK ini menemukan dan juga menyita sejumlah dokumen Terutama dokumen yang ditemukan di dalam ruangan dari Menteri Perdagangan sendiri Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah dokumen perdagangan gula rafinasi Yang kemudian hingga saat ini menurut juru bicara KPK Febri Dianca ini masih dilakukan cross-check dan juga proses verifikasi Terkait dengan dokumen-dokumen yang telah disita KPK ini kemarin Pengeledahan yang dilakukan oleh KPK ini berkaitan dengan kasus Bowo Sidik Pangarso Yang juga diduga telah menima uang sebesar Rp212 juta dan juga Rp85.130.000 Amerika Serikat Dimana uang tersebut diberikan oleh Marketing Manager PT Humpus Asti Winasti Kepada Bowo melalui perantara yakni rekanan Bowo sendiri yang bernama Indung Kemudian uang ini digunakan oleh Bowo untuk memberikan pengaruh atau mempengaruhi PT Pupuk Indonesia Logistik Agar mereka mau melanjutkan kerjasama mereka dengan PT Humpus Dan akhirnya pekesepakatan pun dibuat oleh kedua perusahaan ini yang ditandai dengan penandatanganan MOU pada tanggal 26 Februari 2019 lalu Hingga saat ini Julita dan juga pemirsa KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini Yakni Bowo Sidik Pangarso sendiri, kemudian juga ada Indung dan Asti Winasti Terima kasih telah menonton!